Katakanlah operator truk sampah ini bernama Asep Dia bekerja dengan sangat cekatan, tapi ya gitu deh namanya juga kerjaan Terima kasih telah menonton Tadi adalah tipe truk sampah re-roader Untuk memuati tipe truk sampah seperti ini Operator truk sampah harus turun terlebih dahulu untuk mengambil tempat sampah Kemudian menumpahkan seluruh isinya perabak sampah di bagian belakang truk Tapi metode ini mempunyai beberapa resiko Di antaranya seperti potensi operator yang tertabrak kendaraan lain Ataupun resiko cedera ketika mengangkat, naik, dan turun tempat sampah Karena itu hadirlah tipe truk sampah yang berikutnya Truk sampah otomatis Truk sampah otomatis ialah truk sampah dengan alat bantu berupa capit maupun garpu hidrolik Yang dapat dikontrol oleh operator dari dalam truk Alat bantu capit hidrolik terdapat pada truk sampah tipe side loader Sedangkan alat bantu garpu hidrolik terdapat pada tipe truk sampah front loader Lalu apakah tipe truk sampah otomatis ini bebas masalah? Nyep, ternyata cobaan itu selalu saja ada Ini dia beberapa kejadian lain yang seolah menunjukkan adanya ketidakserasian Antara truk sampah bersama operatornya dengan tempat sampah bersama sampahnya Tapi sebelum lanjut, untuk kamu yang belum subscribe Ditekan dulu dong tombol merah subscribe-nya Dan sekaligus menyalakan lonceng notifikasinya Untuk menyemangati kami dalam mengembangkan channel ini Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih ya Sleep Akibat dari sleep, seringkali tempat sampah ikut terjatuh ke dalam bak perampungan Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab Antara lain ialah ukuran tempat sampah dan capi hidrolik yang turun sesuai Selain itu, keterampilan dan fokus operator yang mengendalikan capi hidrolik Juga sama pentingnya agar tempat sampah tidak ikut jatuh ke bak penampungan kontainer Hey, apa yang terjadi? Jika terlanjur jatuh, maka mau tak mau operator harus turun dari truk sampah Dan secara manual mengambil kembali setempat sampah Dan kalau operatornya kesal, bisa jadi efeknya seperti ini Terbanting Selain nyeplos dan terjatuh ke bak penampungan Akibat lain dari sleep, ialah jatuhnya tempat sampah ke arah luar truk Hal ini dinilai lebih merusak karena tempat sampah jadi terbanting Dan sampahnya jadi berserakan di jalanan Penyok dan retak Capi hidrolik berbahankan besi Sedangkan tempat sampah berbahankan plastik Jadi jika operator truk sampah terlalu gregetan menggunakan tenaga capi hidrolik Maka nantinya tempat sampah akan penyok, retak, dan terluka Kadangkala lokasi tempat sampah sudah terlalu parah Tetap sana sini, ataupun bolongnya udah gede Bila ini terjadi, yang selanjutnya akan dilakukan ialah sampah akan dibuang berikut bersama tempat sampahnya Hambur Ketika tempat sampah dinaikkan dan dikosongkan menggunakan capi hidrolik Terkadang operator terlalu cepat menarik balik si tempat sampah Sehingga sampah yang belum sempat jatuh ke kontainer malah jadi jatuh berhamburan di jalanan Ukuran tempat sampah dan capi hidrolik yang kurang sesuai juga jadi kendala Karena tempat sampah jadi sering slip dan berputar yang menyebabkan sampah berhamburan jatuh keluar dari truk Sampah yang ringan seperti kertas, bila tak dikelompokkan atau diikat biasanya juga akan jadi masalah Batang kayu atau besi juga baiknya dipisahkan dari sampah lainnya agar tak menghambat dan menambah-nambah pekerjaan Terkait Hal mengesalkan lainnya yang biasanya mengganggu operasional truk sampah dan perasaan operatornya Diantaranya ialah sampah yang tak mau dibuang serta sampah yang ikut berkeliling bersama truk sampah Terguling Terguling dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu responsif tidaknya capit hidroli serta posisi tempat sampah itu sendiri bila kontrol capit kurang responsif maka operator akan kesulitan untuk melakukan gerak yang diinginkan dan bila posisi tempat sampah kurang baik misalnya terlalu berdempet maka akan sering sekali terjadi senggolan dan menyebabkan tempat sampah di sampingnya terguling hal lain yang biasanya menyebabkan tempat sampah terguling ialah ketika tertimpu oleh tempat sampah lainnya karena kelalaian operator truk sampah semoga video ini dapat menghiburmu jika berkenan kamu bisa berikan like, komen, atau bahkan share video ini ke media sosialmu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya tonton video lainnya dari copycat dan sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati